Intro Ya balik lagi di pagi-pagi pasti happy Insya Allah Saatnya kita masuk di Kucur! 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 Oke kamu santai aja rileks aja ini pagi-pagi Ini ceritanya gue ganti si Koboy ya Gak di itu kan Gak di itu sayang tenang aja sayang Nanti di itu di belakang aja Gue demen nih pagi-pagi udah ada cewek cantik rambut panjang di sebelah lu Punggung bolong ya Eh bosing dalam bolong dong Oke Hashti kelepok-kelepok Sebenernya nama lu bukan Hashti kelepok-kelepok kan? Bukan Semua artis kenapa rata-rata pada Nama KTP Coba siapa nama KTP? Tidak tau Siapa? Munaro Hasty Munaro Rata-rata artis dangdut atau apa Ganti nama mau jadi artis kayak gue dong Nikita Mirzani real Eh nama lu kan Munaro Kenapa Jawa Itu Di KTP Nikita Mirzani Di paspor Nikita Mirzani Di kakak Nikita Mirzani Kau luar negeri juga nama artis suka diganti kok gak masalah Emang gak masalah kan gue bertanya Oh iya gak apa-apa Siapa nama asli lu? Hasty ya Hasty bukan? Bukan Bukan Hasty Bukan Siapa Diki? Eti Parwati Apa? Eti Parwati Eti Parwati Namanya Indah Bagus loh padahal namanya Indonesia Parwati Hasty Aduh Gak apa-apa Nama gue juga bukan Uyak-Uyak kok Mau dia namanya Hasty atau Eti apa gak apa-apa Yang penting dia cantik Ya udah gak sempat soal nama ini Ada artikel tentang kasus penipuan Check it out Kita lihat sama-sama Check it out Kenapa cari Hasty kelepak-klepak Diki pilih Nika diam-diam Oke pertanyaan soal Diki dulu Ada hubungan apa loh dengan Diki? Jujur Kamu gak bisa bohong disini Ini dua-duanya gak bisa mata-mata Kalau bohong gue yang bakal buka Pilih mana jujur atau dibuka? Jujur gak? Bener gak? Ini jawab pertanyaan gue ya Bener gak? Lo sempat pacaran dengan Diki Dan akhirnya ada seorang laki-laki yang dekat sama kamu Melabrak Diki untuk menjauhi Hasty Ya aku pernah pacaran sama Diki Tapi kalo yang laki untuk ngelabrak Diki itu gak ada Oke pernah pacaran berapa lama sama Diki? Hmm.. Berapa bulan sih? Lupa apa? Udah lama Eh Diki tadi kamu bilang gak pernah pacaran Ada Jadi kamu gitu gak ngagungin Ada videonya Ya videonya Check it out Apa? Udah kenal juga kan Udah kenal dari dulu Udah tau Deketnya kayak apa Aku sama Hasty gitu Jadi Emang udah berapa lama kamu udah ketama Hasty? Tiga tahun Oh tiga tahun Kenal di? Kenal di ini Bergaulan Bergaulan Oh gitu Bergaulan banget Kenapa kamu bisa cocok sama Hasty? Apa sih yang membuat kamu? Enggak dulu emang sempat pacaran kan Sama siapa? Sama siapa? Kamu berhasty kelepek-klepek? Iya kan Lalu dulu Kayak banget Kayak banget Kayak banget Kamu pernah jadi aja masih si kelepek-klepek Dulu pernah pacaran Memang iya tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Nah Nah Videonya Pertanyaannya Kenapa Diki tadi tidak mengakui lo pernah panyakan sama Hasty di sini Di pagi-pagi FD Kan udah dibilang Kan udah dibilang Nah Dulu dia yang ngakuin Apa? Dia dulu yang gak ngakuin Enggak gak ngakuin Makanya sekarang balas dendam Gak mau ngaku juga Gak mau Kamu waktu itu gak ngakuin Jadi abis acara itu Jadi sekarang gue ngakuin Abis acara itu kamu di wawancara kamu gak ngakuin kan? Enggak ini gue ngaku Keren Kamu ngakuin makanya gue ini gak ngakuin Kan udah dibilang Kan udah dibilang di sini jangan bohong Karena di sini ada bukti-bukti yang akurat Gak percaya Dibilangin Kalau bohong diapain nih kita? Di setrum Oke Oke Jadi sebetulnya pacaran atau tidak? Oke Pacaran tidak? Hasty jujur Diki jujur? Pacaran 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 Kenapa lo saling gak mengakui? Gue tanya Apa? Kenapa lo saling gak mengakui? Ya karena udah masa lalu lah Udah berteman juga sekarang Bener gak? Karena waktu Diki dan Hasty pacaran Diki masih punya pacar Wow Jujur lo Jujur Gue telepon nih gue ada buktinya nih Gak tapi kan itu udah sempet putus Enggak jangan doang Udah putus lumayan lama Terus dekes sama Hasty Terus pacaran sama Hasty Karena yang gue tau lo punya pacar Lo pacaran sama Hasty Pas lo pacaran sama Hasty 3 minggu baru ceweknya lo putusin Wow Waduh jadi Diki ternyata playboy Wanitanya banyak Gak ada gak ada gak ada Gak ada gak ada Gak ada Jangan nanti Jadi dibahas lagi loh Jangan bohong ya nih lihat Bentar Nih handphonenya papi ini serem loh Buktinya banyak Lihat Kak Diki bilangnya cuma temen doang Iya kan Tapi tiba-tiba ternyata dia pacaran Abis itu dia marah-marah dan dia putusin aku Ya Sampai dia yang lempar barang-barang yang aku kasih ke dia Ayo Aduh Diki Ayo siapa 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 Haa Ya 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 Enggak 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 Ya justru dia adalah mutusin cewek itu gara-gara kamu tapi udah sempet pacaran sama kamu 3 minggu dulu. Aku, aku deketin, aku meninggalin cewek itu gara-gara deketin Hesti. Setelah aku pacaran sama Hesti, tapi Hesti malah deket sama orang lain. Nah jawab juga. Setelah 3 bulan itu Hesti malah deket sama orang lain. Jawab Hesti. Ngaku. Lu suka sama Diki gak gitu aja? Cinta sama Diki. Ya ngejar-ngejar dulu, cuman gak mau ngejar dulu. Lu cinta sama Diki, apa lu cuman memanfaatkan popularitas Diki doang pada saat itu? Enggak lah, cinta. Cinta-cinta, dulu sih dulu cinta, sekarang be aja. Yakin? Dulu cinta. Dulu sempet aku yang kebaperan sama dia. Kebaperan sama dia, oke. Terus tiba-tiba kita bisa pacaran tuh gimana ya? Ya berjalan aja gitu. Ya berjalan aja gak ngerti. Putusnya kenapa? Bener gak lo yang selingkuh? Ya karena ada yang lain. Bener gak Hesti yang selingkuh? Enggak. Kamu jangan melebih. Jangan gitu. Dia gak selingkuh cuman dia. Kenapa? Saya, aku ada berita. Apa? Ya gini dong aku. Hesti itu Hesti punya teman, penyanyi dangdut juga. Dia teman saya. Tiba-tiba malam jam 11 saya, di telepon saya. Eh Hesti mau ketemu kamu nih, datang dong kesini. Penyanyi dangdut dia pacar lo juga bukan? Hah? DeFi bukan? Wah. Eh. Wow. Babi. Babi. Lagi nyerang dia, jangan nyerang saya. DeFi doang, rek ya. Intinya adalah. Gampang banget mancing orang. Benar atau tidak, Hesti meninggalkan Diki karena lo memilih laki-laki lain. Enggak, jadi dia cemburu gara-gara ada yang deket sama aku gitu. Maksudnya ada yang suka sama aku. Benar gak? Dari situ yaudah, akhirnya dia minta, yaudahlah gak usah dilanjutin gitu. Jadi minta putus lagi. Tapi benar gak yang suka sama lo itu, yang deket sama lo pada saat itu adalah sekarang bapaknya dari anak lo itu? Enggak. Bukan. Bukan? Bukan. Banyak dong berarti. Enggak, jadi aku sama suami aku tuh memang udah lama, cuman kayak putus nyambung-putus nyambung gitu. Kebetulan waktu sama Diki. Nikahnya dimana? Kapan menikahnya? Nikahnya di KUA mana? Mana buku nikahnya? Oke, Diki kenapa ngapain begitu? Berarti lo bilang, lo meragukan pernikahan dia berarti gitu ya? Iya dong, dimana kan gak pernah tau. Jangan-jangan menikah terus habis punya anak, cowoknya pergi kita gak tau. Ya nikahnya dimana? Kan ada tempatnya. Buktinya mana? Suaminya mana? Nikah itu harus di KUA loh untuk orang agama Islam. Intinya Hesti, bener gak kalau lo dituduh menikah itu hanya rekayasa? Artinya lo tidak pernah menikah dengan laki-laki itu? Enggak lah. Jangan bohong. Emang bener nih. Oke, menikahnya dimana berarti Hesti? Di Bandung. Di Bandung? Kenapa suami kamu tidak pernah muncul ke permukaan? Ke permukaan. Jangan sudah ke permukaan. Kan kalian gak dapat air muncul dia ke permukaan. Tapi dia gak boleh bohong, karena pagi-pagi pasti api siapapun dimana bisa didapetin. Bandung tuh gampang loh. Jadi kenapa si Papa itu gak pernah muncul yang tadi kata Lambe? Karena si Papa punya istri. Permintaan Papanya memang gak mau di ekspos gitu. Jadi Hesti memang dari awal udah perjanjian sama Papa untuk jangan ngomong ke... Maksudnya Papa gak mau di ekspos karena orangnya dia pemalu. Atau Papa gak mau di ekspos karena Papa punya istri. Oke. Kalau gak mau ngakuin, gak mau muncul gak apa-apa. Namanya manusia pasti punya nama. Inisialnya apa? Inisialnya aja. R. L. R, 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 R. Laleh. Rambut, rambut, rambut. Rambut R, 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 R. R, R, R. R ya. R, R ya. Abis R apa R-nya? Abis R. Bisah. Oke. Tapi bener ya kata Momi Lambe tadi ya itu namanya panggilan si Papa jadi ya? Iya memang bener Papa. Ada berita selanjutnya, check it out. Mungkinkah ini foto si Papa? Oke ini kasus apa nih? Penipuan. Penipuan. 3, 7, 8. Oke, lo ditipu dalam rangka apa nih? Dalam rangka apa ditipu? Jadi Hesti mau beli mobil. Salahnya ya sih ya sih beli mobil ke temen gitu. Ke temen? Sampai akhirnya uangnya dibawa kabur buat DP itu. Buat DP? Ini setelah kamu menikah dengan Papa apa sebelum menikah dengan Papa? Setelah menikah. Setelah menikah dengan Papa? Ini makanya kita harus hati-hati sama temen. Lihat jumlahnya 200 juta sama kan kayak saya kan? Jadi dari semua yang dipertanyakan cuma ini yang benar. Maksudnya gimana? Kamu tahu dari Iman. Ini benar. Ini dibawa lari? Ya itu betul. Sili juga dibawa lari? Ya saya bawa lari belum dibalikin. Emang dibawa lari emang Angelnya kabur? Emang Angelnya kabur? Enggak, cuma 3 minggu doang sekarang udah balik. Tapi udah habis tim ya? Oh gitu ya. Ini belakang ada bukti transferan? 50 juta? 30. Ini apa ya maksudnya? Ini dibawa kabur sama asistennya. 30 juta. Oh 30 juta dibawa kabur sama asistennya? Sampai sekarang orangnya udah ketangkap belum? Kalau yang 200 juta itu udah ketangkap. Udah beres kok. Udah beres? Udah dibalikin? Udah dibalikin. Kalau yang 30 juta? Udah 50 juta. 30 juta gak ada, hilang. Hilang? Hilang. Asisten siapa itu? Asisten itu. Asisten orang tersebut? Artis bukan? Bukan. Waktu kamu sempat tertangkap di Lampung. Apa sih yang kamu rasakan pada saat itu keluarga? Apakah kamu pemberitaannya kan sangat negatif sekali gitu ya? Sebetulnya kamu depresi gak pada saat itu? Yang harus dipikirin tuh cuma keluarga gitu. Asisten gak bisa apa ya? Gak bisa ngomong, sakit hati, pengen marah tapi ke siapa gitu. Terus. Dan sempat waktu itu kan handphone Asisten memang sempat diambil. Jadi Asisten gak bisa ngubungin keluarga setelah berita nyebar. Itu semua khawatir gitu. Keluarga Asisten yang paling khawatir sih. Oke pada saat itu lebih rasa keselnya apa malunya? Iya malu, kesel, pengen marah gitu. Tapi gimana gitu Asisten gak bisa ngapa-ngapain deh. Orang tua kamu? Sampai kan Sampai Asisten gak mau ketemu sama siapa-siapa. Asisten trauma gitu gak mau. Gak mau lagi ketemu orang gitu kayak gitu. Orang tua kamu pada saat itu? Mama, Mama sih yang aku pikirin karena waktu itu sempat ada wartawan kan ke rumah. Mama belum tahu kabar Asisten kayak gimana gitu. Terus, Mama sampe marah-marah ke wartawan. Gak mungkin anak gue begitu gitu. Iya. Apa yang ingin kamu katakan sama orang tua kamu sekarang? Mama, maafin Hesti ya. Hesti belum bisa jadi anak yang baik, berbakti sama orang tua. Selalu bikin Mama kecewa. Selalu bikin Mama sedih. Pokoknya Mama jangan dengerin omongan di luar aja. Mama jangan main sosmed pokoknya. Kalau perlu Mama jangan tahu deh berita-berita Hesti gitu. Biar Hesti disini baik-baik aja kok. Oke. Intinya gini sih. Intinya semua orang pernah melewati masa suram, masa kelam, naik, turun. Iya kan. Tapi saya sekarang pokoknya Hesti sudah berada disini. Sudah pada sampai titik ini, level ini. Dan yang penting Hesti sekarang punya prestasi juga lah ya. Betul, betul, oke. Sekarang Hesti, kamu tahu gak yang ngejebak kamu sebetulnya siapa? Jujur. Kamu gak usah ngomong orangnya, tahu apa tidak itu aja? Enggak tahu. Enggak tahu? Orang yang tidak suka sama kamu juga tidak tahu siapa? Enggak tahu. Oke. Sampai sekarang kamu masih dekat dengan Diki? Masih. Masih dekat sebagai teman. Sebagai teman. Sahabatnya gitu. Anak kamu sekarang umur berapa? Satu setengah tahun. Satu setengah tahun ya. Oke. Satu lagi nih saya mau tanya. Kamu, kan kalau berita-berita di internet itu gak pernah bisa hilang ya? Kamu takut gak anak kamu nanti kalau udah gede melihat berita-berita tentang ibunya? Terlepas itu benar atau tidak ya? Kita gak tahu. Ya pasti takut lah. Apa yang akan kamu katakan sama anak kamu nanti? Hesti. Hesti paling cuma bisa ngejaga jangan sampai dia tahu gitu. Jangan sampai dia tahu berita-berita Hesti. Terima kasih. Terima kasih. Hesti pagi-pagi pasti. Happy. Insya Allah. Terima kasih. 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 Terima kasih.